Sekarang ada istilah gemoy, santuy. Seakan-akan yang bisa memimpin negeri ini adalah mereka yang gemoy. Maka PKS memelopori adanya politik gagasan ini untuk mengatasi kondisi yang tidak kita harapkan. Apalagi hari-hari ini Bapak Ibu sekalian saya sangat prihatin untuk memenangkan demokrasi, persaingan demokrasi ini. Sekarang lebih banyak gimmicknya. Sekarang ada istilah gemoy, santuy. Seakan-akan yang bisa memimpin negeri ini adalah mereka yang gemoy. Gemoy apa gemoy, saya tidak tahu juga tuh. Gemoy apa gemoy? Gemoy atau santuy. Ini tentu sesuatu yang tidak sehat. Nah karena itulah Bapak Ibu sekalian, ke depan demokrasi kita harus lebih baik. Yaitu memunculkan pemimpin yang di satu sisi punya kapasitas memenangkan pertarungan. Di sisi lain juga kita yakin dia punya kapasitas untuk mengelola pemerintahan. Bapak Ibu sekalian memang memunculkan politik gagasan itu mudah, tidak mudah maksud saya. Apalagi di saat di mana level pendidikan masyarakat kita masih jauh dan juga kondisi ekonomi masyarakat juga masih jauh. Sehingga banyak godaan-godaan masyarakat untuk lebih memilih mereka-mereka yang begitu hebat di dalam kampanye-kampanye pemenangan. Tetapi tidak tertarik kepada mereka-mereka yang punya gagasan. Kita sebagai partai politik, wabil khusus politik Islam rahmatanil alamin, tentu kita harus memunculkan politik yang lebih mencerdaskan masyarakat. Saya termasuk yang tidak percaya dengan ungkapan-ungkapan bahwa masyarakat kita belum siap. Saya justru curiga, yang belum siap justru adalah para elitnya. Saya Teva Solesa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen dan percaya.